Nah gini dong, kalau menyala begini kan sayangnya juga terang gitu, bercahaya terlihatnya begitu teman-teman. Nah teman-teman semuanya, saya mau bertanya dulu, apa persamaan dari kurban dan komedi? Persamaannya adalah sama-sama membuat kita senang. Kurban itu, orang yang berkurban dan orang yang mendapatkan daging kurban itu sama-sama senang. Komedi itu orang yang berkomedi yang melawak dan juga orang yang nonton itu juga sama-sama senang. Tapi ada sih yang kita berkomedi tapi tidak membuat senang, yaitu kalau kita berkomedi lama tapi tidak ada yang tertawa. Satu ruangan hening tidak ada yang tertawa. Setelah kita lihat ternyata ruangan itu kosong. Memang tidak ada penonton saja begitu. Nah ini salah pelawaknya, kenapa sudah tahu ruangannya kosong, dia melawak di situ. Nah oleh karena itu, biar hati kita menjadi senang teman-teman semuanya. Tolong dong, sumbang ketawa buat saya biar enak nih. Yuk edit ya. Karena kita akan berbicara masalah kurban. Nah teman-teman, kurban ini bisa membuat kita tertawa tidak hanya di dunia tapi sampai di akhirat pun kita akan tertawa bahagia. Karena pahalanya yang terus mengalir sampai kita... Tidak sih, tidak mengalir terus sih. Sorry ya, sorry ya. Tidak mengalir terus. Tapi jangan ketawa terus. Sekarang saatnya kita berbicara serius. Karena kita akan membicarakan masalah kurban. Nah teman-teman, kurban ini adalah hal yang bisa membuat kita tidak tertawa hanya di dunia. Tertawa tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat kita bisa tertawa. Nah teman-teman, kurban ini walaupun hukumnya adalah sunnah tapi dia masuk dalam sunnah mu'akat. Yaitu sunnah atau perintah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan. Nah teman-teman, untuk mau berkurban ini sekarang sangat gampang ya. Tidak harus kita cari sendiri kambingnya, sapinya untuk cari-cari kemana-mana. Tidak. Sekarang itu bisa dengan mudah lewat online bisa. Seperti saya, saya juga pesan lewat online. Kita bisa buka di globalkurban.com Di sini kita bisa lihat dan pilih sendiri hewan kurbannya. Ada kambing Indonesia, ada kambing Yaman, ada kambing Gaza. Nah ini kambing Gaza ini biasanya dia agak debu-debu begitu abis kena bom. Tidak, tidak, tidak. Bercanda ya saya teman-teman. Nah kambing Gaza ini adalah kambing yang kita beli di dekat jalur Gaza. Kemudian kita sumbakan atau kita kurbankan untuk saudara-saudara kita di Palestina. Bukan berarti kita beli kambing di sini, di rawa denok depok bawa ke sana. Tidak, tidak. Kita kalau bawa kambing dari Indonesia ke Gaza ya, itu terlalu lama gitu. Saking lamanya kita bawa kambing di sini sampai di Gaza jadi beduk dia. Tinggal kulit. Sudah kurus begitu. Nah itu dia teman-teman. Oleh karena itu teman-teman semuanya bisa mulai berkurban dan pilih-pilih di situ. Untuk kita berkurban melalui globalkurban.com. Karena tidak hanya kita bisa salurkan ke pelosok-pelosok Indonesia, tapi juga bisa ke saudara-saudara kita di berbagai belahan dunia. Dan yang terakhir adalah, apa perbedaan dari kurban dan komedi? What? Tidak ada. Karena memang dari tadi yang saya bicarakan adalah persamaan. Oleh karena itu teman-teman jangan lupa untuk berkurban di globalkurban.com. Lab baik, berkurban terbaik.